Kenali jenis hama yang sering menyerang tanaman padi dan cara menanganinya. Tikus Hama tikus menyerang tanaman padi dari mulai masih menjadi bibit hingga tanaman memasuki masa pengisian bulir. Pada kondisi terparah, serangan hama tikus bisa mengakibatkan tanaman padi gagal panen. Cara mengatasinya, salah satu cara yang paling efektif dalam mengendalikan hama tikus adalah dengan memanfaatkan musuh alaminya, yaitu ular, atau dengan pengendalian secara gropyokan. Penggerek batang Hama penggerek batang tanaman padi juga dikenal dengan sundep. Serangan biasanya terjadi pada fase vegetatif dengan ditandai daun tengah atau pucuk tanaman akan mati karena titik tumbuh dimakan larva penggerek batang. Cara mengatasinya Untuk pengendaliannya bisa menggunakan cara mekanik, pengendalian dengan menggunakan cara hayati, dan menggunakan insektisida. Keongmas Keongmas Hama keongmas menyerang tanaman padi pada masa vegetatif dan itu dimulai dari masa pembibitan. Keongmas merusak tanaman dengan cara memarut jaringan tanaman dan memakannya sehingga menyebabkan adanya bibit yang hilang pertanaman. Cara mengatasinya Untuk pengendalian bisa menggunakan cara mekanik yang dimulai dengan mengambil telur dan keongmas pada area budidaya. Warang Hama warang memiliki beragam jenis, diantaranya warang coklat, warang putih, dan warang hijau. Warang menyerang dengan cara menghisap cairan yang ada pada tanaman padi dan dapat menularkan virus kepada tanaman. Cara mengatasinya bisa menggunakan musuh alami. Walang Sangit Hama walang sangit akan menyerang pada waktu tanaman padi sudah memasuki fase masak susu. Hama ini menyerang pada bulir padi dengan menghisap cairan sehingga bisa mengakibatkan padi yang dihasilkan hampa, berkerut, berwarna coklat, dan rasanya kurang enak. Cara mengatasinya Pengendalian bisa dilakukan dengan mengumpulkan dan memusnahkan telur walang sangit, serta dengan melepas musuh alami seperti jangkrik dan laba-laba. Semoga informasinya bermanfaat. Pengendalian 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 Terima kasih.